Selamat pagi, ini aku mau mencoba memulai bagaimana cara mengurus sertifikat kesehatan tanaman hias yang mau kita kirim ke luar pulau dengan menggunakan transportasi pesawat udara. Jadi kan udah ada peraturan pemerintahnya kalau kita mau kirim-kirim tanaman antar region gitu, terutama pakai jasa akutan pesawat udara itu emang tanamannya tuh harus dilengkapi dengan surat kesehatan dulu gitu. Fungsinya ya banyak ya itu tuh ya memastikan kalau tanaman yang kita kirim itu tuh sudah bebas dari hama penyakit gitu. Dan sudah sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh balai kesehatan, eh balai karantina pertanian di seluruh Indonesia gitu. Ini juga berlaku untuk pengiriman ke luar negeri ya, payroll sanitary gitu. Nah ini kita menuju jalan raya sesetan, kalau untuk di Bali ya ini kelas satunya, tanaman yang mau kita kirim udah kita siapkan ada di belakang. Masih polosan dengan potnya, jadi nanti memang mereka akan kita daftarkan gitu untuk dicek apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan atau belum. Nah untuk cara pengurusannya, stay tune ya ikutin kita ya, nanti kita coba video dia dari awal sampai mudah-mudahan nanti diterbitkanlah surat kesehatannya. Terima kasih. Ini dia, terus kita sampai malai karantina pertanian pasar-peranian pasar di jalan raya sesetan. Nah setibanya di gedung kita wajib mengenakan masker, kemudian bapak security-nya juga menghimbau kita untuk mencuci tangan kita dulu di waste table yang telah disediakan. Nah ini kita lagi tanya-tanya nih, apa aja yang harus kita siapkan? Oh ternyata kita bisa langsung mengisi formulir yang udah disiapin di bapak security-nya. Nah isinya mengenai apa namanya tuh, nama tanaman, jenisnya apa, kemudian pengirim saya sendiri dan tujuan yang dikirim ke kota mana dan penerimanya siapa. Di isinya pertanaman ya, setelah itu kita langsung masuk dan mencari nomor antrian. Nah dipilih deh karantina tumbuhan. Setelah itu kita bisa menunggu sampai kita ditunggu oleh bapak ibu petugas. Nah inilah kondisi balai karantina pertanian kelas 1 Denpasar. Karena nyaman banget loh, dan karena kita datang pagi, jadinya dapet nomor antrian paling awal. Nih ini form permohonan pemeriksaan karantinanya ya. Tuh, sudah diisi. Di sana juga ada alat angkutnya nanti penirimannya lewat apa. Karantina pertanian Denpasar merilis si Raka, sistem informasi persyaratan karantina yang berbasis Android. Jadi kita bisa unggah di Google Play Store. Yang di dalamnya itu akan memudahkan kita untuk mencari informasi apa aja persyaratan dan prosedur karantina hewan maupun tumbuhan. Nah sekarang aku lanjut bayar dulu ya. Ya makasih ya. Tuh, jadi sudah suratnya di terbitin. Nanti kita bayar. Tuh, bayar administrasi. Tidak bisa pakai tunai ya, Kak? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tuh. Hai, ini kita sudah bisa packing si tanaman yang sudah dapat surat. Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area atau bisa disebut KT-12. Nah ini ya tadi kan kurang jelas tuh video di dalam. Nah ini dia ya. Ini bentuk sertifikatnya yang menyatakan nama tanaman, terus pengirim, tujuannya, ke siapa penerimanya gitu. Nah disini ada tanggal penerbitan sertifikatnya. Tadi sih menurut informasi, ini berlaku untuk satu bulan ke depan. Artinya gak perlu dikirim untuk hari ini juga. Ini berlakunya selama satu bulan. Nah untuk pengurusan sertifikat kesehatan ini, tadi kita dikenain biaya. Nah ini dia ada kuitansinya. Nah biayanya untuk pengurusan KT-12 tadi adalah sebesar Rp5.100 untuk persatu tanamannya. Nah ini tuh jelas ya, dia masuk ke pendapatan negara bukan pajak. Dan kita gak bisa bayar secara cash. Jadi dia tadi tuh sistemnya bisa mobile banking atau langsung gesek di mesin edisi yang udah disiapin oleh badan karantinanya. Jadi itu aja sih, mudah banget. Ternyata pengurusannya, yang penting tanaman yang kita urus sertifikatnya, itu emang beneran terawat ya, bersih dari berbagai jenis OPT gitu. Penyakit, bakteri, gitu, lama, gitu. Sekian sih review dari kita. Semoga membantu teman-teman yang lagi bingung mau gimana caranya untuk mengurus sertifikat KT-12 ini. Ternyata simple banget. Apalagi untuk di Bali ya. Pelayanannya tadi bener-bener cepat dan ramah. Terus aku mau bagi tips juga bagaimana caranya biar pengurusannya cepat, datanglah sepagi mungkin, gitu. Jadi kayak tadi aku tuh masuk antrian pertama. Jadi ya selesainya juga cepat, gitu. Karena langsung dilayanin, gitu. Ketika di dalam pertengahan proses pengurusan suratnya, tadi tuh udah banyak juga orang yang mulai dateng-dateng, gitu. Dan itu ya pasti ngantri. Jadinya ya harus nunggu satu persatu, gitu. Itu aja sih. Sekian review dari kita. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.